Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Kita menghargai ibadah dari orang lain Kita menghormati dan menghargai pendapat dari orang lain Dan kita tidak memaksakan kehendak Apa yang kita percayai, jangan kita paksakan orang lain untuk mempercayai itu Dan kita tidak mencaci, menghina, dan mencelak Akalagi menebar kebencian Karena sifat-sifat seperti itu Samat tidak disumpai oleh Allah SWT Dan Islam melarangnya Seperti pada Quran surah al-safirun ayat 1-6 Ibu minta satu orang murid untuk mempercayai ayat dan artinya Ibu minta kepada sini Ibu minta satu orang murid untuk mempercayai ayat dan artinya Ibu minta satu orang murid untuk mempercayai ayat dan artinya Ibu minta satu orang murid untuk mempercayai ayat dan artinya Artinya yang menerangkan sama dari orang-orang patir Aku tidak artinya apa yang kamu sembah dan kamu tidak berbeda dengan apa yang kamu sembah Dan aku tidak pernah menjadi kelebar apa yang kamu sembah Dan kamu tidak pernah kurang menjadi kelebar apa yang kamu sembah Ini adalah babak-babak yang saya sembah Di dalam Quran surah al-safirun ayat 1-6 ini Sudah ditegaskan bagaimana pola rasinya dalam Islam Ditegaskan bahwa babi Muhammad tidak menyumbah Tuhan yang disumbah oleh orang-orang patir Dan babi Muhammad mempunyai konsistensi yang tinggi Apa yang dia sembah tidak akan pernah berubah Dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita sebagai umat muslim sebagai penyikutnya Bahwa kita harus mempunyai keteguhan dan kekokohan iman yang kuat Agar tidak tergoyahkan oleh apapun Jadi dari kandungan Quran surah al-saf ini Koneransi itu bukan berarti kita mengikuti Kita mengikuti ajarannya, kita mengikuti ibadahnya, perayaannya Bukan seperti itu Tapi kita jaga diri kita Kita jaga diri kita Kita kokohkan iman kita Dan Jangan kita ganggu Jangan kita ganggu kegiatan mereka Seperti itu Dalam pertoleransi Dalam pertoleransi dapat kita praktekan Dari Hubungan pertemanan Dari yang terkecil dahulu Kita tidak usah memulai toleransi dengan Indonesia harus seperti ini Indonesia harus seperti ini Tapi kita mulai dengan sekitar kita Seperti pertemanan Di dalam pertemanan dan pergaulan pasti ada namanya etika Dan di dalam etika ada yang namanya toleransi Etika dalam pergaulan Yang pertama Saling mengenal satu sama lain Tak kenal Maka tak sayang Kita harus saling mengenal Jangan kita judge seseorang Jangan kita nilai seseorang Tanpa kita mengenal siapa seseorang itu Karena manusia diciptakan berbeda-beda Dari latar belakang yang berbeda Perluarga yang berbeda Bahkan kepercayaan yang berbeda Yang kedua yang diciptakan bersaudaraan Jauhi rasa benci Kita yang ada disini Memiliki perbedaan Dari suku, ras dan bangsa Tapi kita mempunyai satu kesamaan Apa kira-kira? Satu kesamaan dari kita Kita sama-sama Islam Satu agama Agama Muslim Itu yang memiliki kita Sebagai saudara Yang ketiga Menjauhi prasangka buruk Ketika orang Menghina Memfitnah Jangan kita balas dengan hal seperti itu lain Karena Kita dengan mereka Apa bedanya? Kita jauhi prasangka buruk Karena dapat menyikuti Adi sedina Dan yang keadir Tidak menghina dan menguji Setiap manusia Memiliki kekurangan Kekurangan itu Tidak bisa dijadikan hinggaan Karena kita di mata Allah itu Sama Yang membedakan kita itu Hanya derajatnya Yang membedakan kita Ketakuan kita kepada Allah Seperti pada Quran Surah Al-Tujurat Ayat 13 Silahkan Afra Tambah catat Jawa Sahat Surah Sehingga Dari Dan Terima kasih Wahai manusia, sungguh kami telah disiptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersyukur-sukur Agar kamu selalu mengenal Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa Sungguh, Allah mengataui bahagia itu Kalian tahu tidak, kalau surah ini turun penyebabnya kena Ada yang tahu? Jadi surah ini turun ketika penaklukan kota Mekah Pada saat itu, bila dirak banget, seorang wazi pada saat itu Ia mengumindahkan azan di atas ka'bah waktu itu Pada saat itu, sebagian orang-orang Arab berkata Mengapa si budak berwarna pun hitam itu mengumindahkan azan? Lalu sebagian orang-orang Arab berkata Jika Allah membecinya, kamu akan mengundirin benarnya Lalu turunlah surah ini Yang menegaskan bahwa di dalam Islam tidak ada yang namanya di sisi Allah Hai Persia, sebenarnya kami mencintakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Dari sini saja sudah terlihat, ada perbedaan Ada laki-laki, ada perempuan Untuk saling mengenal Dijadikan berbangsa-bangsa Dijadikan bersuku-suku Seperti pada saat ini Misalnya, Fretty Fretty asalnya dari mana? Bomong Fretty asalnya dari bomong Terus, Ayu Ada Ayu? Ada Ayu Berasal dari sangit Nah, Ayu berasal dari sangit Pasti Orang yang berasal dari bomong Dan orang yang berasal dari sangit Mempunyai bahasa yang berbeda Cara bicara yang berbeda Makanan khas yang berbeda Bahkan cara berpikir yang berbeda Kebiasaan yang berbeda Dan kita semua itu cipta anak Allah Yang membedakan kita itu Biasa itu Kita takut ayah kita kepada Allah Bukanlah taruh belakang Harta berda Sil-silap keluarga Bukan seperti itu Sampai sini Ada pertanyaan? Apa yang belum diperlukan? Apa anak-anak sudah menerti semuanya? Nanti Baiklah Kata sudah menerti Ibu aku menguji kalian Sampai di mana Pemuan-pemuan kalian Dan padang-anak dari kali ini Kemudian tidak mendiskriminasi Seperti harga ini Tidak Tidak mendiskriminasi Serina Kalau menurut Serina Tidak membangun Dan tidak menjanji Atau tidak menghakimi Menghargai Tidak mendiskriminasi Tidak mengendarut Tidak menghakimi Ibu harap Kalian bisa Mengaplikasikan Empat sifat itu Di keseharian kalian Agar kalian bisa Hidup dengan damai Dengan bertoleransi Dan memiliki etika Dalam bergaulan Toleransi itu penting Anak-anak Karena Kita diciptakan berbeda-beda Tapi toleransi seperti apa juga? Toleransi Yang sesuai dengan Al-Quran Dan hadis Dan dalam bergaul Kita harus memiliki etika Mari kita satu Menjaga perasaan Orang-orang Ibu rasa sampai sini Pembelajaran hari ini Mari sama-sama kita Menentu Beraih ke peratuan majelis Subhanallah Assalamualaikum Satu pesan dari ibu Pagi-pagi ke Bukasi Jangan Selanjutnya mampir ke Belgia Langsung Hidup bertoleransi Agar damai daripada kegiatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih